Informasi lain Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan kampanye Beli Kreatif Danau Toba. Program yang mendukung pengembangan produk lokal ini diharapkan mampu memulihkan sektor pariwisata dan UMKM dari pandemi COVID-19. Kampanye Beli Kreatif Danau Toba telah diluncurkan. Kampanye turunan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini langsung diresmikan Presiden Joko Widodo. Kampanye ini akan dilengkapi dengan edukasi dan pendampingan bagi pelaku kreatif dan UMKM untuk bisa maju di industri digital. Harapannya dapat mendongkrak perekonomian Sumatera Utara umumnya dan kawasan Danau Toba khususnya. Waktunya pariwisata Indonesia tumbuh bersama ekonomi kreatifnya. Horas, Maju-Ajua. Digelar di Dairi dan Balige, acara peluncuran Beli Kreatif Danau Toba juga mempersembahkan pameran busana dari perancang putra daerah yang menampilkan busana kreatif dari bahan kain ulos. Tidak ketinggalan produk ekonomi kreatif lokal seperti kain, baju, tas, kuliner, dan kopi. Saya sekarang mengajak kita semua fokus pada pembangunan sumber daya manusianya, pembangunan kesiapan daripada produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan tantangannya menurut saya adalah membangun bagaimana kita juga memiliki layanan yang terbaik, produk-produk ekonomi terbaik, pelayanan yang kelas dunia. Bagaimana ternyata digital itu bisa menjadi solusi juga untuk membantu kita di hari-hari ini. Dan ini memang tujuan dari Beli Kreatif Danau Toba bagaimana kita onboarding, melakukan program-program onboarding, bekerjasama, berkolaborasi dengan mitra tentunya. Kemeriahan acara peluncuran Beli Kreatif Danau Toba juga membuat Sandiaga bersama jajaran pejabat daerah ikut larut dalam tarian Tortor dan Lagu Batak. Tim Liputan Ainews melaporkan.